Benar-benar kabar gembira, PKH tahap kedua sudah mulai dicairkan. Selamat bagi KPM PKH yang cair kembali, semoga bermanfaat. Beras 10 kg, cair serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada hari ini 10 April 2023. Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Noura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan PKH, khususnya teman-teman karena kembali 10 April 2023. Benar-benar kabar gembira, PKH TAP ke-2 sudah mulai dicairkan. Selamat bagi KPM PKH yang cair kembali, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kemudian beras 10 kg, cair serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Nanti akan saya bacakan untuk wilayah yang sudah disalurkan oleh pihak PT POS Indonesia. Nah seperti apa beritanya dan informasinya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rejeki kalian lancar jaya. Amin, amin. Baik sahabat sosial, dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi, Alhamdulillah, hirobil ngalamin, selamat kepada keluarga penerima manfaat terkhusus program keluarga harapan atau PKH yang di tahap ke-1, 2023, alokasi Januari, Februari, dan Maret sudah dicairkan. Pada hari ini, 10 April 2023, ada informasi KPM mendapatkan saldo kembali di kartu KKS untuk bantuan sosial PKH. Nah, apakah bantuan tersebut adalah PKH tahap ke-2? Mari kita simak bersama-sama, kita bahas bersama-sama tentunya, agar teman-teman semuanya bisa paham terkait berita tersebut. Bagi yang sudah disalurkan, saya ucapkan selamat. Semoga bermanfaat bantuan sosialnya, teman-teman. Dan kemudian beras 10 kg cair serentak di berbagai wilayah di Indonesia, 10 April 2023. Nah, wilayah mana saja yang sudah disalurkan, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, Alhamdulillah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, ada informasi dari KPM bahwa ada saldo masuk kembali pada hari Senin, 10 April 2023 di kartu KKS untuk bantuan sosial program PKH. Sebelumnya ada informasi, tadi pagi, teman-teman, ada saldo masuk kembali 200 ribu rupiah untuk BPNT, teman-teman ya. Itu kemungkinan besar adalah bantuan sosial BPNT alokasi tahap ketiga atau bulan Maret 2023. Karena KPM tersebut sebelumnya sudah dicairkan untuk tahap ke-1 dan tahap ke-2 atau Januari dan juga Februari 2023. Tadi pagi kembali ada saldo masuk sebesar 200 ribu rupiah di kartu KKS BPNT murni ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan ada informasi kembali bahwa PKH tahap ke-2 sudah dicairkan. Jadi, teman-teman, kita bisa lihat di layar. Di sini keterangannya PKH cair lagi ambil di Mbak Wantun. Yuk, teman-teman semuanya di sini tertanggal 10 April 2023 jam 12 lewat 40 menit tadi siang ya, teman-teman. Dengan nominal adalah Rp375.000 atau untuk komponen Sekolah Menengah Pertama atau SMP sederajat tentunya, teman-teman. Berarti ini komponen pendidikan sudah disalurkan, teman-teman semuanya. Nah, apakah ini untuk pencairan program Keluarga Harapan tahap ke-2? Setelah kita bertanya kepada KPM, ternyata adalah memang ini penyaluran kembali. Artinya, sebelumnya sudah disalurkan untuk komponen PKH sama dengan nominal Rp375.000. Kemudian pada hari ini, 10 April 2023, kembali ada Sardo masuk Rp375.000. Artinya, kemungkinan besar ini adalah program Keluarga Harapan PKH tahap ke-2. Namun, Kementerian Sosial belum memberikan informasi apapun terkait penyaluran bantuan sosial PKH tahap ke-2. Namun, ada buktinya, seteruknya, teman-teman, bisa lihat di layar tadi, ada saldo masuk kembali. Jadi, memang kita menunggu informasi terkait hal tersebut ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman semuanya penasaran, boleh mengecek saldonya. Namun, apabila belum ada saldonya, mohon jangan ibaratnya marah-marah ya, teman-teman. Tetap bersabar. Semoga sebelum Hari Raya Itul Fitri ada kabar gembira bagi teman-teman semuanya. Baik itu dari KPM PKH, tahap ke-1 yang sudah cair maupun yang belum cair. Dan juga untuk BPNT yang sudah cair di tahap ke-1 dan ke-2 maupun yang belum cair di tahap ke-1 dan ke-2. Sedang menunggu pencairan BPNT tahap ke-3 maupun tahap ke-4-nya ya, teman-teman. Amin, amin. Kemudian kita bahas untuk yang ke-2 adalah bantuan sosial, yaitu 10 kg beras. Sudah cair merata di berbagai wilayah di Indonesia, teman-teman. Nanti kita akan bacakan untuk wilayah yang sudah disalurkan. Di antaranya adalah yang pertama, TKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ada Bandung Barat, Riau, Samarinda, Sulawesi Barat, Penggulu Selatan, Aceh, Sumatera. Mata Utara, Batam, Balikpapan, Medan, Cimahi, Jambi, Tuban, Sulawesi Selatan, Lombok, Lampung, dan Banten. Ini sementara yang sudah disalurkan untuk bantuan sosial 10 kg beras. Nah, untuk yang menerima bantuan 10 kg beras, apakah hanya KPM, PKH, dan BPNT? Jawabannya adalah iya. Yang mendapatkan bantuan sosial 10 kg beras adalah yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Tentunya ini adalah data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah dikirimkan kepada Menko Perekonomian Erlangga Hartanto. Kemudian diserahkan kepada pihak bulog untuk mencairkan bantuan kepada KPM. Dan tentunya jasa penyalurnya adalah PT POS Indonesia sebagai jasa penyalur yang dipercaya kembali oleh pemerintah pusat. Nah, untuk pengambilan bantuan sosial beras 10 kg tidak ada penghutan biayanya teman-teman alias gratis. Jadi, apabila ada agnum yang meminta untuk bantuan sosial tersebut berbayar, mohon jangan diterima. Bisa teman-teman semuanya adukan ke pihak PT POS Indonesia ataupun ke pihak kelurahan ya. Nanti akan diurus untuk masalah tersebut. Jadi, bantuan tersebut adalah gratis 0 rupiah ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman semuanya informasi terbaru terkait peneruan bantuan sosial PKH TAP kedua yang sudah mulai disalurkan. Semoga bermanfaat bagi yang sudah disalurkan. Amin, amin, nyorban, alamin. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih telah menonton